Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bangkoboy Dan teman-teman Citroen balik lagi ke Indonesia Citroen atau Citroen Nah balik lagi Indonesia dan Udah resmi jualan Dan mobil pertamanya yang dijual di Indonesia adalah New Citroen C3 Ini yang 2 warna Disana juga 2 warna Ini juga 2 warna Nah mobil ini Harganya dijual Mulai 225 juta Untuk yang 1 warna Atau single tone Sementara untuk model-model yang 2 tone Ini yang 2 warna Itu dijual seharga 231 juta Mesinnya 1200 cc 3 silinder Ini berarti ada Sekelas sama Agia Sama Aila Sama Reise Sama Rocky Nah Anda tinggal pilih yang mana Pilih merek-merek Jepang itu Atau pilih Merek Eropa Citroen Dari Perancis Tapi unit ini Di impor dari India Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dashboardnya joknya dari bahan fabrik ini ada jahitan warna-warna orange ini reclining ini naik turun kemudian ini maju mundur terus kita masuk dalam lalu kita lihat sudah test steering belum ya oh ternyata sudah tapi belum teleskopik asik juga ini mobil kecil katanya irit 19,8 km per liter jalan-jalan bersama keluarga tapi manual sayang itu doang gak ada metiknya memang belum dijual metiknya jadi mereka jual manualnya dulu manual dengan harga 225 sampai 231 juta kira-kira worth it gak tuh kolom stir sebelah kanan ini untuk sumber head unit angkat tutup telpon dan seterusnya tombol kiri kosong ini head unit 10 inci cuman gak ada kuncinya ini kisi-kisi AC nya disini pengantaran untuk AC nya masih knop ya itu 23 dan seterusnya arah semburan kemudian ini ada hasard ada slot USB ada power outlet 12 volt ada kotak penyimpanan kotak penyimpanan kotak penyimpanan cup holder dan ini dibungkus kulit atau sintetik nih jadi ini mobil tidak ada metiknya semuanya manual wah capek juga ya kalau manual ya harga 200 jutaan mobil baru manual anda mau beli yang ini atau beli mobil bekas 200 jutaan tapi metik aha itu kemudian kita lihat handbrake nya nah kemudian di belakang handbrake ini adalah untuk buka tutup jendela penumpang belakang kalau di depan pakai ini ada disini dan ini untuk yang penumpang belakang kemudian kita lihat ini laci dashboard nya nah untuk yang tonton ini kelihatan lebih keren mas bro ya jadi gak hitam-hitam semua ini ada warna-warna ada emas lah ke orange-orange kemudian ada twitter disini spion nah ini lampunya oke ini sun visor gak ada cerminnya ada di kiri kalau model joknya sih keren ya sporty gitu ya coba kita lihat belakangnya ya nah sekarang saya sudah duduk di belakang untuk penumpang belakang ini dapat dua slot USB nah seperti yang saya bilang tadi untuk untuk buka tutup jendela penumpang belakang ini gak ada di door trim adanya disini nih jadi jangan ini pasti awal-awal pasti ntar orang-orang kagok buka jendela kok gak ada ya adanya di sebelah sini dan ini joknya ada set pocket kiri kanan untuk jok belakang headrestnya cuman dua kiri dan kanan tengah gak ada dan ada hand gripnya ini tinggi saya segini dan untuk melipat jok belakang nah ini coba tarik disana nah ini pelipatannya begini jadi kalau anda mau bawa barang banyak pelipatannya sekali ini persis kayak pelipatannya Datsun ya Datsun yang udah tewas di Indonesia ya mudah-mudahan Citroen bisa berumur panjang di Indonesia ya kemudian kita lihat desain belakangnya ada ada defogger ada hammond stopland ada wiper kemudian ini disini ada tulisan Citroen di dalam lampunya kemudian kita buka bagasinya sudah ada tombol kemudian ada kamera kita lihat kameranya kamera belakang bagasinya kayaknya ya lumayan lah ya gak kecil-kecil amat lalu ban serep ada disini ya nah ini ban serep oke nah ada yang unik di mobil ini kalau kita mau tutup pintu bakasi ada tarikannya sekarang ada talinya kalau mobil lain kan gak ada biasanya kan kita begini nih nah sekarang udah dikasih tali nih jadi kita nutupnya begini bro nutupnya begini set awas tangan kejepit ya pas mau deket langsung lepas tangannya nah gitu nah kemudian ini mobil kedua ini masih two tone ya warnanya two tone kalau tadi kan putih atasnya ada oranye bawanya hitam kalau ini bodinya oranye atasnya kayaknya abu-abu nah ini bedanya untuk desain dashboardnya dibedain kalau tadi kan desain dashboardnya warnanya oranye gitu ya kayak emas atau apa ini polos warna abu-abu jadi anda tinggal milih aja desain interiornya bagaimana bodi luarnya bagaimana dan masih ada satu mobil lagi nah akhirnya bisa juga dapat pinjaman kunci ya oke nah ini MID nya nih warnanya merah kuning hijau jadi ini ada trip A trip B ini ada untuk indikator bensin ini kilometer per jam kalau kita pencet lagi ini average nya kemudian ini DTE distance ya jarak tempuh berapa odometer trip A trip B dan seterusnya kemudian ada indikator untuk asap buka tutup pintu seatbelt dan seterusnya lalu nah ini head unit nya head unit 10 inci kemudian sudah compatible dengan android auto serta apple carplay ini ada radio ada telepon daftar perangkat pengaturan dan seterusnya kita back ke home ya kemudian daftar perangkat apa aja oke ini langsung ke radio angkat tutup telepon lalu ada navigasi nih tapi disambungkan sama ponsel anda ya jadi buat navigasi kita balik lagi ke home ini volumenya disini pengaturannya disini nah ini plus minusnya nah kemudian ini adalah unit ketiga dengan warna yang berbeda anda tinggal pilih mau warna yang putih yang orange atau yang abu-abu ini nah di dalam kayak apa nuansa interiornya kita lihat kalau yang abu-abu ini disebelah sini ada krum-kruman gini ya di set body moldingnya kemudian kita lihat dalamnya oh dalamnya nuansanya abu-abu sama seperti yang orange tadi yang putih aja yang warnanya ada orange di sebelah dalam ya selamat menikmati baik teman-teman itu tadi review singkat saya mengenai Citroen C3 jadi sekali lagi merek Citroen sudah kembali lagi ke Indonesia sudah resmi jualan katanya mereka sudah punya dealer atau serum di MT Hariono dan katanya juga sudah punya bengkel tempat servis di daerah Halim kalau nggak salah Halim itu bengkel Nissan itu nanti kita cek ke sana oke teman-teman meskipun reviewnya secara singkat mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua jika Anda suka dengan video ini silahkan like, komen, share dan jangan lupa subscribe tetap pencet tanda loncengnya follow instagram bank underscore koboy follow tiktok bank koboy dan baca juga selengkapnya di www.bankkoboy.com baik teman-teman sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sebentar ada informasi jadi Citron Indonesia ini juga membawa salah satu mobil unggulannya ini tapi mobil listrik dan ini cuma ada 50 unit di dunia My Archive Boogie Ultra Limited Edition cuma 50 unit di dunia dan cuma ada satu di Indonesia mau beli, mau beli, mau beli atau beli yang tadi yang Citron C3 sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton